Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi ya, teman-teman semuanya bersama saya, Fatir Dan ini istri saya, Emma Welcome back again Oke guys, jadi kali ini kami bakalan menunaikan lagi semua cadangan dari kalian Nah, jadi kami bakalan pilih satu persatu request-an yang menarik Yang pastinya bakal kami bahas ya semuanya ya Cuman butuh waktu saja nih, karena kan bertindu Karena kan setiap hari itu masuk lagi request-an, masuk lagi setiap hari Jadi kan harus dicatat dulu gitu ya, satu-satu gitu Harus antri ya, mohon maaf banget nih, bukan kami tak balap Walaupun kami sok sibuk Tapi nyatanya itu kami kewalahan, karena kami cuma punya dua tangan guys Nah, jadi kami reaction-nya satu-satu dulu Jadi mohon antriannya ya, teman-teman Nah, jadi pada video kali ini kami bakalan ambil cadangan video yang dibagikan oleh sahabat kita Yaitu Ini darinya Horakdean Nah, dia kirimkan sebuah link video nih untuk reaction Dan video ini juga banyak sekali yang kirimkan link Wah, siapa lagi? Ada siapa lagi yang? Ini cuma satu sih ya, yang sempat di serincu Jadi memang kita lihat di Instagram ada beberapa yang minta direction videonya Jadi kami sekalian aja nih ya Sekalian aja ya, mengwakili aja nih ya Jadi ini videonya untuk yang sudah request Nah, jadi cadangan video yang dibagikan kali ini Tajuknya apanya, istriku? Tajuknya yaitu Sepuluh fakta terunik tentang Malaysia Yang rakyatnya sendiri tak tahu Wow Kok bisa? Kok bisa ya? Tak tahu? Masa sih? Oke, teman-teman ya Langsung saja ya Kita udah dibuat penasaran juga nih sama judulnya ya Sama tajuknya udah penasaran kita kan Oke, teman-teman Langsung saja kita simak berita video ini Bagi teman-teman yang baru datang ke channel 4T youtuber Dan baru menemukan channel 4T youtuber Tolong ya, padamkan dulu nih Subscribe Tolong jangan pelit-pelit untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Dan bagi teman-teman yang ada reddiki lebih Langsung join di membership subscribe youtuber ya Jangan tunggu lagi Langsung join sekarang ada pakai paling murah Yaitu Pakai silver dengan harga RM2.50 Jom join Oke, teman-teman Langsung saja ya Kita putarkan Cumpulkan videonya 1, 2, 3 Play Nomor 10 Hmm Hmm Ha? Hmm Hmm Oh, Golden Kersenis Or yang Kersenis Hmm Hmm Maksud Semenanjung Emas Semenanjung Emas Semenanjung Emas Namanya dulu ya Wow Iya, iya, iya Hmm Waduh Hmm 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 Ahli Geografi Waduh Keren ya Hmm 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 Wow Oh makanya diberikan golden ya nama negara Malaysia di dunia terbesar di dunia terbesar dunia Nampaknya roundabout maksudnya Hmm Saya terkenal dengan roundabout yang banyak Lagi-lagi dengan sya'anab Dibuang percaya Dapat satu bulatan roundabout Terbesar di dunia Yang terbesar di siaran jalan sultan Salamudin Aziz Jalan lingkaran ya Sejauh bulatan 3,4 kilometer Abangnya lagi ngukur Hmm Tengok yang Masya Allah Oh idea ke Pak Mahathir Ya 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 Pak Mahathir memang best lah Hmm Cantik Cantik tu ya Roundabout Yang mampu menampung Peranakan yang besar Seperti peranakan Capeknya keliling tu Hehehe Tidak kan Luas banget Nomor 8 Lipas terbanyak Di dalam dunia Lipas tu apa Oh Jeng Buking Kalau jenis kan Faktaupun sama Hmm Lipas Oh kecowak Apa pula kelajar Buking Kecowak Lipas Aduh Dik ni tak tahu ke Gabang Aja tak tahu Menarik Lipas merupakan Sejenis serangga Yang mampu hidup lama Dan bertahan Akibat serangan nuklear Korang tahu Di Malaysia Terdapat satu kawasan Yang terdapat Perpuluh juta lipas Dan Menjadi ngeri ya Atau lebih dikenali Sebagai Gua Lipas Oh ada dua lipas Oh di sini yang banyak ya Oh di Sabah Sarang burung terbaik Di dunia Oh Ya 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 Hmm Hmm Kelalawak Uduh Oh Hmm Lipas takut Hmm Banyak eh Ya Hmm Macam batu Hmm Hmm Dibayar 1M pun Tabani Aduh Nomor Nomor 7 Asal usul Nama Proton Saga Hmm Nah ini Patut kita tahu ya Hmm 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 Sedang berbiccrabble Atau sahibah Bersama rakan-rakannya Ketika sedang bermain Belia ternampak perkataan dalam bahasa Inggris Bahasa Inggris? Ya Safety Safety Hmm Safety on greatness Saga Oh Ya 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 Singkatannya Saga Oh Itu sejarahnya Saga Hmm Proton Saga Di mana para juri Memilih nama Saga Kerana ia sudah disebut oleh pelbagai bangsa Wow Itu Hmm 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 Faktor tambahan Kereta Proton Saga merupakan kereta import terlaris Di United Kingdom Oh terlaris ya Bahkan sampai ke asing ada loh Proton kan Hmm 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 Oh Mr. Bin pula naik Proton Saga ke, ada dalam cerita Mr. Bin, nomor 6, serangga terpanjang di dunia Oh iya iya, untuk selapa, karsa, lapa, ini kan ada peluk kartunya, iya, jadi ini, itu serangga ya, Gia serangga kan, banyak ada jimpai di Malaysia, ooooh Oh di 6afah, eh, kek lanting eh Hmm, tak takut dia ni, wah, terpanjang di dunia jadi di Malaysia ini yang ditemui setakat ini kaya ranting jalan tak gigit dia ni enggak berbahaya ya wauw 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 di London wauw mantap mantap wauw kaya ranting kayu ya umur ini mana nih apa lagi tuh dialog ya wauw 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 termasuk bahasa Inggeris? Oh, banyak ya? Iya. Nama-nama empat. Cepatan gantung tertinggi di dunia. Apa? Abangnya naik itu. Itu lantainya kaca. Bawahnya langsung nampak itu. Memang adik pernah pergi pun? Pernah. Siapa? Belum mimpi. Aduh. Ha. Ya. Wow. Aduh. Tingginya. Dapat tuan lagi. Ha? Tepuluh lagi. Sepuluh lagi lebih tinggi dari menara QN yang. Ha? Hmm. Gunung Everest di Malaya. Terdapat jembatan gantung. Terdapat jembatan gantung. Wow. Aduh. Nak naik sekali ke? Oh, muka. Terdapat jembatan gantung berkenaan. Kalau sesiapa dah sampai nanti, jangan lupa selfie. Jangan lupa peti. Yalah. Cepetlah naik itu. Iyi, selfie. Yes. Tidaklah, tidak beranilah. Tinggi kanlah gunung Bina Balu itu. Nomor tiga. Stesen kereta api Kuala Lumpur. Ini merupakan antara fakta yang paling menarik dalam video kali ini. Ini kerana negara kita terletak di garisan katul istiwa. Dan merupakan negara yang mempunyai iklim tropika. Ya, betul. Maksudnya, negara kita takkan ada musim salji. Tadi kau datang tak? Stesen kereta api Kuala Lumpur dibina untuk menahan kesejukan musim salji. Sehingga kenal kedana masjid. Stasiunnya dibina untuk menahan salji. Padahal tidak ada salji. Keren ya dulu ya. Bangunan dulu itu berarti ya. Masih ada ya sampai sekarang ya. Wow, malah diperiksa ya. Yang mempunyai ketahanan perlindungan dan ribut saja. Cudu dia masih jamin. Menarik kan? Ya, ya, ya. Keren, keren, keren. Mantap, mantap. Nah, nomor dua. Ibu kota kilat. Macam petir ke? Nampakan ibu kota atau ibu negara. Panahan kilat atau petir. Oh, aduh. Wow. Petir. Padahal banyaknya. 20 hari ribut petir di London. Belum petir di New York. Hmm. Ya. Oh, iyalah. Ya. Yang kepanahan petir diambil kira dalam sendiri kebinaan mereka. Di mana terdapat rangkaian saluran rugam. Oh. Berarti petirnya ya. Ada lagu petirnya ya. Hmm. Mengalirkan arus kilat ke dalam sistem pembumian. Wow. Berarti petirnya itu masuk ke dalam bumi ya. Nomor satu. Hmm. Apa nih? Asal usul lagu negara ku. Wow. Nah, kemarin beri kemerdekaan ya. Hmm. Yang sedang kita nyanyikan. Ya, betul. Lagu negara ku. Apa nih asal usulnya? Hmm. Lagi-lagi, sebelum mula perimpunan sekolah kan. Hmm. Tapi korang tahu tak? Apa tu? Asal usul-asal mengenai lagu ini? Ya. Harus tahu dong. Hmm. 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 Membuat keputusan untuk menghadirkan pertandingan mencipta lagu kebangsaan sebelum berdekaan. Hmm. Sebanyak 514. 14 sebuah lagu telah diterima. Hmm. Termasuk pengubah lagu bertarang antarabangsa. Hmm. Seperti Benjamin Britten. Benjamin Britten. Mengubah lagu berbarisan untuk Ratu Elizabeth II. Wow. Sebelum Warton. Mengubah opera Amerika. Hmm. Masih-masih punya lagu sendiri ya kan? Hmm. 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 Kok bisa? Ya. Untuk mendengar semula lagu kebesaran negeri sedia ada. Hmm. Dan lagu negeri Perak telah dipilih. Oh. Lagu negeri Perak jadi. Perak. Ini dia nih. Hmm. 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 Terkenal di Indonesia. Ya. Terang bulan. Iya loh yang. Terang bulan video zaman dulu nih. Hmm. Bila menjaman dulu. Sebenarnya retaknya diambil dari lagu Perak yang diberi nama. Oh dari lagu Perak. Allah menanjukan usia sultan. Haduh. Luar biasa ya maknanya. Laku Perak ini mendapat ilham daripada Mamulamun. Hmm. Sebuah lagu yang sering didengari oleh bekas sultan Perak iaitu Sultan Abdullah. Oh. Tetap-tap dalam buangan di Mahir, Kepulauan Seashells. Wow. Hmm. 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 Tentu. Luar biasa. Waktu pertama Merdeka Malaysia ya. Hmm. Hmm. Best, best. Bela saat yang bersejarah, bendera persekutuan dinaikkan. Hmm. Harapan dan cita-cita bangsa, tambang negara, dan penonton-penonton terpegun apabila sejarah tercatat di hadapan mereka. Hmm. Keren ya jaman dulu ya. Naik kendera ya. Wah. Aduh. Naik kendera Malaysia nih. Wow. Ini jaman dulu nih. Jadi, apa ini? Ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Ikut nyanyi. Habis sudah untuk video kali ini. Wah. Wah. Lagi tutup. Sudah habis. Wah. Rupanya yang unik ya fakta. Di Malaysia ini. Dan kita memang kebanyakan enggak tahu ya. Cuma tahunya ada beberapa tadi. Kayak jembatan gantung tertinggi. Ya, itu yang bisa tahu. Serangga tadi ya. Ya, ada beberapa yang lagu-lagu negara aku tuh enggak tahu kita. Dan sekarang kita udah tahu. Asal usulnya dari mana tadi, Sam? Hmm? Dari mana tadi, Sam? Dari pera. Pera ya? Iya. Wah, luar biasa ya. Ternyata banyak yang mengusulkan ya dari negara-negara luar untuk lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Ah, Malaysia. Iya. Banyak yang tidak diterima. Akhirnya dia menerima itu yang dari pera. Nah, luar biasa pokoknya ya. Best sangat Malaysia. Oke, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video kami berdua ini sampai habis. Dan satu pesan saya buat kalian anak muda. Habiskan jatah gagal kalian selagi kalian masih muda. Oke, saya Fatir. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton